Oke, kali ini kami mau mengkas kopi lagi, lumayan banyak, dan inilah kebun kami, kami lagi bakar-bakar, abis itu, let's go. Kemarin habis panen kopi, dan inilah waktunya, waktu yang tepat untuk pemangkasan. Oke, halak-halaknya gergaji. Nah, itu yang akan kita potong. Ini batang yang sudah dipotong. Dan kita akan menunggu sampai 2-3 bulan baru tumbuh cabang-cabang yang baru lagi ya. Dan ini target kita. Dan kita potong habis. Kita memotongnya dari bawah. Cabangnya sudah banyak sekali yang tidak bagus ya. Yang perlu diperhatikan adalah cabang-cabang yang harus dipotong, yaitu cabang yang mengganggu, yaitu cabang. Di sini kami menyebutnya cabang laki, cabang laki-laki ya. Dan cabang induk atau perempuan itu diselamatkan. Atau bisa disebut cabang asal. Cabang laki itu cabang yang tumbuh di setelah cabang asal tadi ya. Dan itu yang membuat banyak cabang-cabang yang tidak produktif sehingga pencahayaan dari sinar matahari jadi terganggu. Dan kali ini kami akan memotong cabang yang mengganggu tersebut. Dan nanti akan tinggal cabang asalnya, cabang induk. Pertama kita lihat dulu yang manakah cabang induknya. Setelah pasti baru kita lakukan pemotongan. Lama dari pekerjaan pemotong ini tergantung banyaknya cabang yang kurang lebih 2 sampai 5 menitan. Tidak. 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 Dan hasilnya yang kemarin kami potong seperti ini ya. Dan ini adalah cabang. Contoh cabang induknya ya. Cabang asli. Ini cabang pengganggunya ya. Ini kita potong. Dan cabang inilah yang kita pelihara. Dan jarak 1 sampai 2 jengka kita kosongkan. Dari cabang-cabang. Sehingga nanti cabang-cabangnya akan tumbuh disini ya. Disini nanti akan tumbuh cabang-cabang yang baru. Cabang laki ya. Kalau orang kami bilang disini. Dan ini pencahayaannya akan banyak. Sehingga produksi bunga dan buah akan juga tidak terhambat. Pemotongan ini kami lakukan setelah proses panen besar ya. Panen kopi terjadi. Kemarin sudah kami lakukan pemaninan. Dan sekarang waktu yang tepat untuk pemangkasan. Pemotongan ini. Tinggi batang kopinya ini sekitar 165 cm. Sudah lama. Untuk mencapai batang kopi ini. Sekitar 10 sampai 11 tahun. Untuk tinggi kopi seperti ini ya. Ini sudah dilakukan pemotongan yang sangat banyak. Tinggal proses pembersihan cabang-cabang yang produktif lagi kita pertahankan. Dan ini pertama-tama kita ketahui dulu atau kita tentukan dulu yang mana yang harus dipotong. Dipotongnya itu tadi cabang pun ganggu ya. Cabang jantan. Itu yang harus kita potong. Sehingga produksi cabang dari betinanya tadi induk. Jadi tidak terganggu. Dan nantinya cabang-cabang tersebut kan sudah kosong. Nantinya akan tumbuh cabang-cabang jantan lagi di bagian itu ya. Selama tumbuhnya sekitar 2-3 atau 4 bulan ke depan. Setelah tumbuh cabang dan nantinya akan tumbuh. Baru tumbuh dia bunga-bunga ya. Bunga kopi. proses pemotongan yang sebelah ini adalah untuk melancarkan sinar matahari masuk. Mengenai kopi ya. Buah kopi. Cabang-cabangnya tidak tertahan dan tertutup oleh cabang-cabang yang lain. Sehingga pernapasan kopi jadi bagus. Buah kopi ini terlalu banyak cabang-cabang yang harus dibuang. sehingga lama proses pemotongannya ya. Yang ini hampir 8-9 menit. Kami. 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 hampir selesai beres oke inilah hasilnya yang sudah dikerjakan cabang-cabangnya bisa kita lihat inilah cabang induknya cabang betina yang nanti ada tumbuh cabang-cabang jantan disini lagi kita hanya memerlukan cabang betina yang lebih di prioritaskan untuk dirawat oke demikian saja untuk video kali ini dan jangan lupa like dan subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih